Halo Sobat Eletronik, kembali berjumpa kali ini dalam episode kali ini saya akan membuat alat tes untuk mengukur ataupun gulungan trafo donat saya kepegang tadi ya, kepegang ininya gigit ya ini adalah Sobat Eletronik alat untuk mengecek gulungan trafo donat, apakah gulungan ini sudah 220 atau belum setelah itu saya akan membuat skema dan mendemokan dan bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan pertama, siapkan colokan atau steker, disini saya pakai bekas, saya ambil dari steker bekas kemudian jepit buaya dengan kabel panjangnya sekitar 30 cm, lebih juga boleh selanjutnya, fitting lampu, saya pakai model fitting duduk, fitting gantung juga boleh kemudian bola lampu pijar 40 watt bisa, 100 watt juga bisa ya, bahkan 15 atau 20 watt juga bisa tergantung kebutuhan dan ini adalah bahan-bahan yang akan kita rakit untuk kita buat alat tes daripada gulungan trafo atau gulungan trafo donat ataupun gulungan trapo peta lainnya yang intinya mengetahui apakah gulungan tersebut sudah mencapai atau gulungan trapo peta lainnya yang intinya mengetahui apakah gulungan trafo atau gulungan trafo pijar 220 volt itu saya akan menggambar membuat skema pertama sekali, saya akan buat gambar gambar bola lampu ya hahaha anggap saja ini masih anak TK ini hahaha ya didekatin ya ini bola lampu pijar bola bola lampu kemudian kemudian saya akan selanjutnya dari salah satu selanjutnya di sini saya akan gambar stiker atau colokan ya stiker colokan iya mudah-mudahan gambarnya bisa dimengerti ya sahabat light running ya ini dia nah hampir sama lah ya hahaha kalau nggak sama di sama-sama in aja ya nah ini dia dan selanjutnya selanjutnya ini dibuat oke PLN 220 volt ini colokannya untuk nanti kita sambung ke PLN kemudian colokan ini ada kawu ayar 2 ini tab disambung ke salah satu bagian bola nah nah dari bagian bola nah ini ada satu bagian kabel dan dari celokan ada lagi satu bagian kabel untuk dites kan ke bagian yang akan kita gulung misalnya trapo donat atau trapo peta atau yang lain-lainnya yang berhubungan dengan 220 jadi sabar elektronik rangkaian ini bola lampu apabila menyala itu berarti rangkaian itu ataupun gulungan itu kurang dari 220 volt apabila bola lampu itu tidak nyala sama sekali berarti tegangannya sudah cukup 220 volt sesuai dengan tegangan yang ada dan untuk itu sabar elektronik untuk merakinya tentu saja kita akan rangkai satu persatu dan disini saya mohon koreksi dari teman-teman jika bahasa saya ada yang salah dan kurang dimengerti silahkan anda tinggalkan komentar di bawah video ini oke selanjut selanjut kita ke bagian perakitan nah ujung kabel ujung ujung daripada colokan steker listrik tadi kita potong kita kelupas buka ambil kabelnya kemudian kemudian sambung ke bagian daripada baut yang ada di piting duduk yang salah satu mana saja boleh kita sambung satu ujung kabel stiker ke bagian piting duduk piting gantung juga boleh atau kalau anda tidak ada fitting ke salah satu daripada bolam kemudian disini saya ambil kabel ataupun jepit yang sudah saya kasih jepitan buaya di ujungnya hal itu untuk memudahkan saya nanti dalam melingkatkan kabel ataupun wire dan untuk kabel yang satu lagi itu saja kita pasang pas dulu ya kemudian disini ada saya sediakan slong song ini untuk supaya jangan terjadi konsulating pakai isolasi juga boleh ikat pakai kertas juga boleh disini ini oke 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 selamat menikmati dan selanjutnya bagaimana rangkaian ini bekerja tentu saja kita akan pasang dulu bola pijar clip 40W 15W juga bisa 25W pun boleh bahkan ada yang 100W tergantung besaran trapo yang akan kita tes ataupun kita gunakan selanjutnya saya akan pasang disini colokkannya ke jala-jala VLN200 ke jala-jala selanjutnya kita lihat hidup apabila ini di tersambung bola lampunya hidup selanjutnya kita coba untuk mentes satu trapo kecil 100A di belakangnya ada tertulis 110 dan 220 nah sabal elektronik bisa perhatikan dari testing ini anda lihat terangnya dan ini adalah untuk 110 pol itu agak redup separuh dari tadi kemudian apabila kita tempelkan ke 220 anda lihat bola lampu ini tidak menyala sama sekali jadi ini adalah adalah tolak ukur daripada kita untuk melakukan gulungan menggulung trapo jadi menentukan apakah gulungan yang kita trapo yang kita gulung itu sudah mencapai 220 pol atau belum tentu saja kita alat ini adalah untuk mentes ataupun untuk mendeteksi jadi apabila bola lampunya tidak menyala berarti gulungannya sudah cukup untuk tegangan 220 pol sebagai tambahan terbentuk dan apabila gulungan sekunder ini gulungan output sekunder yang kita adung seperti ini kita bisa perhatikan bola lampu ini akan menyala seperti Anda lihat selamat menikmati selamat menikmati dan selanjutnya saya mencobakan pada satu bulungan stafol tipe 1000M yang mana ini adalah untuk 0V nya kabel yang warna hitam dan titik yang saya sebut yang saya sentuh ini adalah titik untuk 110V seperti Anda lihat bola lampu dan apabila makin di sini Anda lihat bola lampu tidak menyala sama sekali ini menyala makin ke kiri makin turun ke bawah lampunya tidak menyala sama sekali kenapa? makin banyak gulungan yang dilalui oleh arus listrik membuat tidak menyala dan hambatannya makin banyak Anda bisa perhatikan hanya menyala sedikit dan itu membuktikan bahwa gelungan terapu ini oke masih oke dan ini adalah sebuah terapu donat kita coba masukkan tegangan 220V dan ini adalah gulungan ekstra apabila kita adu bola lampu menyala membuktikan bahwa gulungan terapu ini bekerja dengan baik dan seperti Anda lihat terima kasih sabal elektronik telah menyaksikan video saya jangan lupa like-nya dan subscribe untuk Anda jangan lupa main subscribe ke channel saya dan untuk itu saya akan terus berusaha untuk membuat video-video terbaru tentunya selamat menikmati